Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi sama aku Nia Rian Nah di video kali ini aku mau mereview face powdernya Focalure guys, nah oke ini dia ya Nah ini adalah face powdernya Focalure atau bedak padatnya dari Focalure Nah katanya sih kalau menurut deskripsi bedak padat ini itu katanya tahan lama Terus bisa menutup pori-pori dan menutup beda-beda di wajah Serta mencerahkan wajah dan memberikan efek flawless dan bisa menyerap keringat juga Nanti bakalan kita buktiin ya setahan lama apa sih bedak padatnya Focalure ini Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa buat di like, komen, serta di subscribe bagi yang belum subscribe channel aku Supaya aku bisa lebih semangat lagi untuk bikin video baru yang lebih seru Ini aku gak pakai foundation, gak pakai makeup sama sekali ya Ini aku cuma pakai day cream aja dan ini juga aku bener-bener gak pakai riasan apapun Kecuali day cream dan lip tint Karena aku juga pengen ngebuktiin se-coverage apa sih face powdernya Focalure ini Apakah bener-bener bisa menutupin noda-noda di wajah kita dan bisa memberikan efek cerak Nah oke ini kemasannya masih ada plastiknya ya guys Masih belum aku buka, ini mau aku buka dulu ya Nah oke guys ini dia ya Aku sukanya kalau Focalure itu packagingnya tuh kayak gini loh dusnya itu pasti hitung kayak gini Jadi kayak gak murahan banget gitu loh Terus juga kokol gitu dusnya Jadi cantik pokoknya aku suka ya Nah oke ini untuk face powdernya aku punya yang shade 02 ya Oke Nah di dalamnya juga ada ini lagi guys ada apa Dusnya lagi gitu jadi bener-bener aman ya Nah oke guys ini dia bedatnya di Focalure Placid Powder Nah ini oke shade 02 Udah gak lupa ini disekan aja ya Nah oke ya ini cerminnya masih ada ininya ya pelindungnya Jadi udah gak usah dibuka aja deh Sayang kan biar keliatan gaya baru Nah oke ini dapet puff Oke lumayan lebar ya Cuman agak tipis aja oke segini ya tapi lebar Udah cuman ini aja kayak gini Udah kayak bedak padat pada umumnya Oke ini untuk shade 02 ya warnanya ini emang cantik banget Ini natural ya Oke kita coba ya bedak padatnya ini ya Oke Ini udah sedikit noda ya guys keliatan kan Aku sayang banget kalo mau pake ini loh Coba Oke ini aku bakalan pake di sebelah kanan dulu ya Nanti untuk yang sebelah kiri nanti Biar kita lihat perbedaannya oke Ini tuh diklaim katanya bisa Menyerap minyak gitu guys Oke Ini sedikit ya sedikit ketutup Cuman kalo menurut aku sih gak terlalu apa ya Menutup banget gak terlalu nge-coverage banget ya Jadi ini masih ada keliatan kayak sedikit Modinya ya gak sih guys nih ya kan Ini gimana bedanya Ini aku yang udah pakai dan ini yang belum Ya ini masih ada bekas jerawatnya sedikit Ini udah halus ya guys Cuman emang menutup sih ya Menutup pori-pori juga ya Ini jadi keliatan halus gitu loh Ini kan enggak ya Ini Oke Ini keliatan Halus pokok Ini kan Ini kan masih keliatan sedikit Garis matanya ya Ini tuh halus Keliatan Masih keliatan Cuman gak Yang keliatan banget Oke Ini ada bedanya kan Iya kan Aku bakal pake semua 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 Ya lumayan, oke ya Kalau menurut aku, ini untuk menutup Noda-noda wajah itu emang gak yang Nge-coverage banget ya, cuman emang Sedikit menutupi gitu, tapi ya tetep sih Kalau misalkan mau pake, harus pake foundation Ataupun concealer gitu, kayak buat Menutupin noda-noda wajah gitu, karena ini Gak terlalu meng-coverage banget, tapi emang Memberikan efek apa ya, mencerahkan sedikit Terus juga bikin Kelihatan halus gitu loh, kayak tadi kan Aku bilang, ini kan bisa menutup pori-pori Menurut deskripsinya, emang Ini tuh bisa kayak sedikit menutupin pori-pori kita loh Jadi, keliatan apa ya, halus gitu loh Terus, tadi liat kan Perbedaannya antara yang udah aku pakein Sampai yang belum, itu emang keliatan banget ya bedanya Tapi kalau untuk menutupin noda-noda Di wajah, itu menutupin Tapi gak yang, apa ya Gak yang menutup banget gitu loh, harus tetep Pake foundation ataupun concealer Buat mengurangi Noda-noda hitamnya ya, karena Ini gak terlalu meng-coverage Nah oke, sekarang aku bakalan uji ketahanannya Setahan apa sih Si bedak padat dari vocalure ini Kalau untuk menyerap minyak Karena ini aku kan juga Gak terlalu berminyak wajahnya ya Jadi, kalau menurut aku sih Oke-oke aja, cuman emang sedikit berkeringat ya Kalau misalkan aku wajahnya itu Yang di bagian T-zone Sini itu seringnya berkeringat Tadi kan ada keringatnya Itu emang sedikit keserap gitu Kalau menurut deskripsinya sih Ini sesuai ya Cuman, kalau untuk menutupin noda-noda di wajah Itu sedikit kurang Itu aja sih Itu bakalan coba ketahanannya ya Oke, disini aku udah segiain air mineral ya Ini Oke, ini kita bakalan coba Uji ketahanan dari bedaknya Jadi, kita gak usah gosok-gosok Kalau misalkan digosok-gosok Pakai tisu basah ataupun kapas Itu udah pasti hilang ya Nah, oke Disini aku bakalan uji ya Ketahanannya Dan ini bukan Endorse air mineral ya guys Ini aku cuman buat Uji ketahanan dari bedaknya aja Oke Disini kita akan lihat ya Tahan apa sih Ya, susah banget sih Masih kurang ya Nah, oke ya Ini aku udah siram pakai air mineral Oke Untuk ketahanan sih Kalau menurut aku Gak terlalu tahan banget ya Karena ini Iya, ini kelihatan Kayak sedikit luntur Hilang Oke Cuman kalau untuk sehari-hari sih Kalau menurut aku Ini ya lumayan ya Oke Cuman ini kalau diusap-usap Gak nempel sih Di juri-juri itu gak Nempel sama sekali guys Oke ya Coba kalau kita pakai Tisu Nempel gak di tisu Oh enggak guys Gak nempel loh Beneran nih Nih, gak nempel Oke ya Pokoknya kalian nilai sendiri aja ya Gimana hasil dari Kucing ketahanan Preset powder-nya Focalor ini ya Tapi kalau menurut aku sih ya Untuk ketahanan Kalau misalkan buat sehari-hari Sih oke lah ya Dan ini juga lumayan Harganya juga terjangkau banget Aku kemarin itu beli sekitar berapa ya Kalau enggak 35, 40 Atau berapa gitu Aku pakai Kayaknya 40-an gitu Nanti aku bakalan taruh linknya Di deskripsi ya Kalian juga pengen cobain juga Karena emang Aku penasaran banget Sama si Face powder-nya Focalor yang ini Kayaknya sih Tahan lama Terus menyerap keringat Menutup pori-pori Makanya aku penasaran Dan aku pengen cobain Dan kalau menurut aku sih ya Sesuai deskripsi Cuman emang gak yang Apa ya Kayak menutup pori-pori Itu iya gitu kan Terus untuk menutup Noda-noda hitam Itu sedikit kurang Kalau menurut aku Ya tetap harus ada Bangguan dari Foundation Ataupun concealer Ataupun make up lainnya Gitu Kalau misalkan Cuman pakai Si bedak padatnya aja Kalau misalkan Bintik-bintik hitamnya Ataupun udah hitam di wajahnya Itu banyak ya Mohon maaf Yang gak terlalu Meng-coverage banget Dan juga memberikan Efek cerah ya Seperti yang kalian lihat Tadi kan aku kan Wajahnya itu kan Kusam banget ya Karena aku cuman pakai Day cream aja Gak pakai foundation Sama sekali Gak pakai make up Apapun Dan tadi juga Kalian udah lihat ya Yang sebelah kanan Yang udah aku pakein Bedaknya Itu kayak gimana Terus yang sebelah kiri Aku belum pakein Itu juga kayak gimana Kelihatan banget kan Bedanya Kalau untuk sehari-hari aja Ini tapi udah cukup kok Dan ya Oke Harganya juga terjangkau juga kok Jadi ya oke Dan bukan untuk sehari-hari aja sih Kalau menurut aku Buat pergi-pergi juga ini Oke lah Karena emang Ya lumayan gitu Yang penting itu tadi Kalian gak buat hujan-hujanan aja Karena emang tadi Di tisu aja Meskipun udah ada airnya gitu ya Yang penting gak pakai tisu basah Yang digosor-gosor gitu Enggak ya Jadi gak meninggalkan bekas Gitu di tisunya ya Oke Ini kan kalian lihat sendiri Gak meninggalkan bekas Di tisunya Jadi oke Kalau misalkan buat pergi-pergi Juga oke kok Dan kemasannya juga Ya sedikit Emang sedikit besar ya Cuman aku yang gak suka dari ininya tuh Puffnya sih Karena puffnya itu terlalu besar gitu loh guys Ya mungkin emang Ini juga ya menyesuaikan sama Packagingnya juga kan Nih Jadi puffnya itu tipis Tapi lebar gitu Aku gak terlalu suka sama sih Ini puffnya gitu Tapi kalau untuk warnanya Juga sesuai sama tone warna kulit aku Yang apa ya Yang gak putih Tapi gak hitam-hitam banget gitu Jadi ini warnanya itu sesuai banget Untuk shade 02 Nah oke guys Itu dia tadi review aku Tentang vocalure fresh powder ya Yang mana tadi juga udah Kita uji ketahanannya ya Terus kita juga udah Bendingin antara yang sudah pakai Dan yang belum pakai Bedaknya gitu kan Ada perbedaannya Dan jadi kalau menurut aku Ini recommended banget Buat yang lagi nyari Bedak padat Harganya terjangkau Tapi yang gak berat gitu kan Yang ringan di kulit Dan ini juga ringan banget Kalau di kulit kita Gak yang berat gitu Ini cocok banget Dan setnya juga ada Tiga varian Jadi nanti bisa kalian sesuaikan Sama warna kulit kalian gitu ya Nah oke guys Semoga video aku Bermanfaat buat kalian Dan jangan lupa Buat di like Comment Serta di subscribe Bagi yang belum subscribe Channel aku Supaya aku bisa lebih Semangat lagi Untuk bikin video baru Dan lebihnya Aku mohon maaf Dan sampai ketemu lagi Di video aku berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati